Hai semua, di video kali ini aku mau bikin mengolah mie menjadi mie yang sangat enak Nah disini, untuk mie nya disini, suami ku suka banget Aku bikin berkali-kali Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan apa aja yang aku gunakan Yuk disimak videonya, sampai selesai Tanpa berlama-lama, langsung saja ke tahap membuatnya Nah disini kita akan rebus mie nya terlebih dahulu Untuk mie merek mie nya, disini aku gunakan mie merek Indomie ya teman-teman Boleh menggunakan merek lainnya terkait selera teman-teman Nah kita rebus sekitar 5 menit Nah udah 5 menit, ini udah cukup Kemudian kita buka kembali Ternyata mie nya sudah matang Kemudian matikan api kompor, diamkan sebentar, tutup lagi Agar mie nya benar-benar matang Sambil menunggu mie nya benar-benar matang Kita akan tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris Dan juga 2 siung bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis Kemudian kita tumis terlebih dahulu Aduk-aduk hingga tercampur rata Hingga bawang putih dan bawang merahnya itu sudah matang Kemudian masukkan irisan wortel Nah untuk wortelnya ini kita gunakan sedikit aja ya teman-teman Kita gunakan secukupnya aja 1 porsi mie Kemudian kita masukkan 2 biji cabai merah 3 biji cabai hijau Nah disini kita gunakan daun bawang 1 batang aja Kemudian kita iris potong-potong kecil-kecil seperti ini Kemudian kita akan pecahkan 1 butir telur Kemudian telurnya ini Jangan lupa diorari ya teman-teman Supaya hancur lebur ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk hingga telurnya itu matang Nah disini kita masukkan sayurnya Sayur hijaunya Kemudian aduk kembali hingga sayur hijaunya itu sedikit layu Kemudian kita tambahkan air secukupnya Supaya mempermudah untuk melayukan sayurannya Nah supaya rasa mie nya itu lebih mantap Kemudian jangan lupa masukkan ayam yang sudah disuir-suir ya teman-teman Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata Hingga semuanya matang Setelah semua bahan layu dan matang Kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan saus sambal Kemudian kita juga masukkan kecap manis Sekitar 1 sendok makan aja Kalau ingin lebih silahkan gunakan Tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman Selanjutnya masukkan bumbu-bumbu mie nya Setelah semua bahannya masuk Kemudian jangan lupa di ora-ari lagi Atau diaduk-aduk kembali hingga tercampur rata Nah disini setelah tercampur rata Jangan lupa kita masukkan mie nya Kita masukkan mie nya Seperti ini Kemudian kita akan ora-ari kembali Kita aduk hingga tercampur rata Nah kira-kira caranya seperti ini ya teman-teman Nah ini mie nya sudah matang Kemudian aku akan sisihkan di atas piring Untuk siap kita nikmati Ini mie nya benar-benar enak loh teman-teman Apalagi untuk sarapan pagi Untuk suami berangkat kerja Ini benar-benar enak sekali Jangan lupa dicoba ya resepnya di rumah Nah bagi teman-teman yang belum subscribe Like dan komen Jangan lupa ya teman-teman Dukung channel kami agar makin berkembang Terima kasih Semoga video kami bermanfaat Sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kami